Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron Dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin Ya seperti biasa Mimin akan menceritakan Seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik Semakin membuat kita geregetan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksikan Kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Lagi-lagi dan juga lagi Kinara akan mendapatkan sebuah kejutan Yang akan membuat hidup Kinara berubah Dan jauh lebih bahagia Nah kira-kira kejutan seperti apa ya Tonton video ini sampai dengan selesai Ya seperti yang telah kita ketahui Bahwa di episode sebelumnya Dava dan juga Bella Sedang mempersiapkan pesta ulang tahun untuk Kinara Tak hanya itu Dava juga telah menyiapkan hadiah spesial Untuk Kinara Karena Dava membuatnya sendiri Dava ingin memberikan hadiah terbaik itu untuk Kinara Karena memang Dava tidak bisa memberikan hadiah yang mahal Namun bagi Kinara Apa yang dilakukan oleh Dava itu sudah lebih dari cukup Dengan melihat niat baik Dava Untuk memberi Kinara hadiah dari hasil kerja keras Dava sendiri tentunya itu akan membuat Kinara jauh lebih bahagia Tak hanya itu Kinara juga akan mendapatkan sebuah hadiah Yang cukup bermakna Dari Burati Ya Kinara akan mendapatkan hadiah selendang dari Burati Namun itu bukan sembarang selendang Melainkan itu adalah selendang bayi Kinara Ya jadi selendang itu ditemukan oleh Burati Pada saat Burati menemukan Kinara Dan dari selendang itulah Burati akhirnya tahu bahwa nama bayi itu adalah Kinara Sehingga Burati dan Pak Salman pun menamai anak yang mereka temukan Dengan nama Kinara Tentunya ini akan menjadi sebuah petunjuk baru bagi Kinara Untuk bisa lebih mudah menemukan kedua orang tuanya Karena bagaimana pun selendang tersebut Pasti akan menjadi petunjuk yang cukup besar Untuk Kinara apalagi seperti yang kita lihat Dan ketahui bahwa minggu depan keluarga Bella Akan pindah dari Amerika ke Jakarta Meski sebelumnya ibu Bella menelpon Bella Dan menyuruh Bella untuk pulang ke Amerika Karena ibu Bella sepertinya kurang suka ya kawan-kawan Dengan kerjasama Bella dan juga Dava Karena ibu Bella takut apabila Bella memanfaatkan Hal ini hanya karena ingin mendekati Dava Namun Bella mengatakan bahwa dirinya sudah cocok untuk kerja di Jakarta Dan Bella merasa nyaman karena telah menemukan sahabat terbaik yaitu Kinara Dan juga Dava Bella juga selama ini selalu mendukung hubungan Dava dan juga Kinara Jadi tentunya Bella tidak akan pernah mengkhianati Kinara dengan merebut Dava dari Kinara Nah sebelum lanjutin video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua Menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita Sinetron dia yang kau pilih Tahannya itu Mimin juga menyarankan Agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Kita semua memang memiliki harapan yang sama Yaitu bahwa orang tua Bella itu adalah orang tua kandung Kinara Karena jika memang benar Kinara itu adalah anak dari orang tua Bella Atau bisa juga disebut sebagai kakaknya Bella ya kan kawan Itu berarti Kinara adalah anak dari orang kaya raya Anak dari seorang yang memiliki banyak perusahaan di Amerika dan juga di Jakarta Ini akan membuat Kinara seperti kejutan dari durian runtuh ya kan kawan Setelah kehidupan Kinara selama ini benar-benar sangat kesulitan Dan sangat menderita karena Kinara juga harus banting tulang demi untuk membiayai pengobatan Pak Salman Namun ternyata Kinara adalah anak orang dari seorang konglomerat yang sangat terkenal dan juga kaya raya Hal ini mungkin saja bisa terjadi ketika nanti Kinara sudah mendapatkan selendang dari burati Kinara pasti akan membawa selendang itu kemana-mana Karena Kinara merasa dengan adanya selendang itu di samping Kinara Maka Kinara akan selalu merasa bawa dirinya bersama dengan orang tua kandungnya Dan mungkin saja ketika nanti Kinara bertemu dengan orang tua Bella Orang tua Bella akan mergoki Kinara yang saat itu memiliki selendang tersebut Dan hal itu akan membuat orang tua Bella juga merasa familiar dengan selendang tersebut Apalagi mereka juga memiliki nama yang sama yaitu Kinara Ya kawan-kawan seperti halnya pemilik selendang itu Oleh karena hal itu mungkin saja kedua orang tua Bella ini akan mengingat dan juga flashback tentang kejadian di masa lalu Pasti akan mencari tahu informasi lebih detail tentang Kinara setelah mereka melihat Kinara memiliki selendang bayi yang dulu Sempat mereka buang bersama dengan bayi mereka Karena mereka juga pasti sekarang mulai curiga bahwa Kinara adalah anak kandung mereka Yang dulu mereka buang ya jika memang benar nantinya Kinara benar-benar adalah anak kandung Dari orang tua Bella tentunya ini akan membuat Kinara bahagia Bukan karena Kinara tahu ternyata orang tua Kinara orang kaya raya ya Namun karena pada akhirnya Kinara bisa menemukan kedua orang tuanya dan juga lebih membahagiakan lagi Bella yang beberapa harap hari ini memang membuat Kinara sangat bahagia Ternyata Bella adalah adik sehingga Kinara merasa bahagia berlipat-lipat Wah 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 makin seru kan makin greget dan makin membuat kita semua penasaran Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alu dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih